Karena banyak orang Islam akhirnya tidak mampu mengikuti ajaran agama itu Tidak mampu mengikuti keyakinan semacam itu Cara terbaik adalah ya menjadi penista agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajwa'in Sahabat beriman dimanapun berada berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah SWT Terima kasih saya ucapkan atas dukungannya terhadap Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan dukungan para sahabat sekalian adalah bentuk partisipasi Di dalam ikut serta membentengi agidah umat Dari segala bentuk pendangkalan agidah yang sangat gencar dilancarkan oleh para misionaris Sahabat beriman Apakah kalian tahu kabar terbaru dari Saibuddin Ibrahim? Ya ternyata Saibuddin Ibrahim masih konsisten menista agama Dan disini mendapatkan momen yang tepat ini bagi Saibuddin Ibrahim ketika mendapati Ada kejadian yang sempat viral kemarin Yaitu adanya seorang pria yang menistakan agama Islam dengan menginjak-ninjak Al-Quran Nah disitu didukung oleh Saibuddin Ibrahim Ya tidak usah heran karena penista Sesama penista saling mendukung Dan disini Saibuddin Ibrahim melakukan framing ya Framingnya itu tetap saja ya Framing demi framing selalu dibangun ya Katanya umat Islam tidak sanggup untuk melaksanakan ajaran agamanya Sehingga solusinya harus menjadi penista agama Nah disinilah Saibuddin Ibrahim terlihat sekali ingin mencari bibit-bibit baru penista agama ya Masya Allah jadi sungguh sangat luar biasa ini Trik kecil dan yang dilakukan oleh Saibuddin Ibrahim itu Tetapi apakah imbasnya bagi kekristenan sendiri Apakah justru itu menguntungkan kekristenan Apakah dengan begitu banyak yang murtad lalu masuk kristen Ataukah yang terjadi justru sebaliknya Oke sahabat kita lihat saja nanti Dan kita putarkan videonya sebelum kita reaksen lebih lanjut Selamat menyimak Sudara-sudara Penistaan agama Islam Yang dilakukan oleh pasangan suami istri dari Sukabumi yang menginjak-menginjak Al-Quran Saya perhatikan sekali dengan kejadian-kejadian di tanah air yang melibatkan bukan saja non-muslim yang menghina Islam Tetapi banyak juga dari kaum muslim itu sendiri yang menghina dan menistakan agamanya sendiri Lebih daripada 64% yang menistakan agama Islam selama ini adalah muslim itu sendiri Mereka sudah tidak suka dengan agamanya Mereka sudah tidak senang lagi dengan agama Islam Kenapa karena memang agama Islam itu membawa hati orang menjadi penuh dengan kemunafikan Karena mereka tidak mampu mengikuti ajaran Islam dengan benar Mereka tidak mampu menyelaraskan diri dengan ajaran yang memberatkan hidup kemanusiaan Saifuddin Ibrahim merasa prihatin dengan kejadian-kejadian penistaan agama yang terjadi di Indonesia Merasa prihatin tetapi dia sendiri melakukannya Dia pelaku gitu loh Jadi seharusnya kalau dia merasa prihatin Dia harus introspeksi diri, bercermin diri ya Bahwa apa yang dilakukannya selama ini Katanya mewartakan Injil, mewartakan kebenaran Tetapi realita yang ada tidak ada seperti itu Justru yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim adalah sebuah penistaan Jadi lucu saja ya Merasa prihatin dengan penistaan Tetapi dianya sendiri pelaku penistaan tersebut Dan sahabat untuk selanjutnya Saifuddin Ibrahim sempat membahas tentang Bagaimana muslim keberatan Katanya sih kata Saifuddin Ibrahim Muslim keberatan alias tidak sanggup untuk mengamalkan ajaran agama Islam tersebut Jadi hal ini tidak boleh ya Saifuddin Ibrahim itu memberlakukan ataupun menjudge seperti itu Sebagaimana dia dulu ketika masih muslim Memang Saifuddin Ibrahim ini adalah orang pemalas Malas di dalam mengerjakan syariat Islam Seperti tidak pernah sholat Dan lain sebagainya Yang katanya itu memberatkan Memberatkan untuk Saifuddin Ibrahim Nah itu baru betul Tetapi kalau untuk umat Islam Itu tidak seperti itu Umat Islam biasa saja kok Melakukan syariat Islam seperti kewajiban ya Sholat, puasa, zakat Dan lain sebagainya itu Tidak memberatkan sama sekali Umat Islam enjoy saja melaksanakan Hal-hal syariat Islam tersebut ya Jadi apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut adalah Bentuk curhatan Ketika dia dulu masih Islam Memang dia itu tidak pernah melakukan Ajaran yang ada di dalam Islam ya Alias pemalas itu tadi Makanya dia ingin bebas Dengan cara menjadi murtad Nah seperti itu Dan negara-negara Islam itu adalah negara-negara yang miskin Karena apa? Karena banyak orang Islam akhirnya Tidak mampu mengikuti ajaran agama itu Tidak mampu mengikuti Keyakinan semacam itu Cara terbaik adalah Ya menjadi penista agama Padahal penista itu sendiri Sebenarnya bukan dengan menginjak Al-Quran Ataupun menghina Nabi Menghina ajarannya Tidak melakukan ajaran Islam Tidak mengikuti agama Islam dengan baik Tidak sholat dengan benar Itu sebenarnya sudah penista Orang KTP Islam tetapi tidak puasa Juga sudah menistakan agama Orang berpuasa tetapi tidak sholat Itu juga penista agama sebenarnya Lalu kenapa Anda ribut? Kenapa Anda marah? Tidak perlu marah Satu-satunya jalan Tinggalkan agama itu Tenanglah menjadi orang yang tidak percaya dengan agama itu Itu baru jentel Itu baru namanya Tidak menistakan agama Nah sahabat seperti biasa Sudah menjadi rahasia umum Kalau pembicaraan Saifuddin Ibrahim itu Selalu ngelantur kemana-kemana Tanpa ada juntrungannya ya Di singgungnya pula negara-negara Islam ya Tidak ada korelasinya dengan Ajaran ataupun syariah di dalam Islam Tetapi kalau itu adalah oknum Yang dimaksud Saifuddin Ibrahim tersebut ya Yang tidak mau mengamalkan ajaran Islam Itu adalah oknumnya Jadi bukan ajarannya Dan dia menyarankan Kalau merasa menjadi muslim itu keberatan Tidak mampu untuk melaksanakan syariat Islam Ditawarkan oleh Saifuddin Ibrahim Maka solusinya adalah menjadi penista agama Wah ini Solusinya keluar dari Islam Nah ini dia Tetapi apa yang terjadi justru Seperti hanya Saifuddin Ibrahim sendiri contohnya Setelah keluar Islam Bukannya menjadi lebih baik Tetapi justru kelakuannya makin buruk ya Tidak ada dia mendalami Alkitabnya sendiri Sekarang mewartakan Injil Prosentasenya lebih besar kepada dia Di dalam ceramah-ceramahnya Selalu menghina dan menistakan agama Islam Jadi disini bisa kita lihat bersama ya Saifuddin Ibrahim memprovokasi umat Islam Agar murtad dan menjadi penista agama Nah ini yang sungguh-sungguh Sangat kecil apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim Sementara dia sendiri Tidak mau instrospeksi diri dengan apa yang dilakukannya ya Siapa menteri Siapa anggota DPR Yang mampu melaksanakan ajaran agama Islam dengan benar Tunjuk jari Hebat kalau bisa Tidak mungkin Tidak mungkin Mengikuti agama itu Walaupun Anda itu rajin Ke masjid Tapi tetap aja longgar Tetap saja Anda tidak mampu mengikuti agama itu Tetap saja Anda akan Kualahan mengikuti undang-undang agama itu Kenapa? Karena agama Islam itu mirip dengan hukum Taurat Tidak melaksanakannya Maka dosa besar Nah disini Saifuddin Ibrahim mau melakukan survei kayaknya ya Silahkan disurvei sendiri Ditanyakan siapa menteri Siapa anggota DPR Yang mampu melaksanakan ajaran agama Silahkan disurvei sendiri Jadi intinya kalau urusan manusia dengan Tuhan Itu hubungannya adalah Hablum minallah Jadi sudah ditetapkan syariat-syariat di dalam Islam Yang wajib maka harus dikerjakan Kalau tidak dikerjakan berdosa Begitu Ada hukum-hukum di dalam Islam ya Yang mana hukum tersebut mengatur Hubungan antara manusia dengan Allah Dengan sangkholik Antara makhluk dengan sangkholik Jadi kalau suatu syariat itu dilanggar ya Risiko ataupun yang menanggung manusianya sendiri gitu Tetapi itulah Islam ya dengan syariat yang sangat jelas sekali Ada aturan-aturan hukum yang berlaku ya Di dalam semua kewajiban harus ditunaikan di dalam Islam Itu ada hukum-hukum yang memang mengatur semua itu Nah sekarang begitu ada masalah Kamu tarik saya Seolah-olah saya ikut menikmati uang Uang apa yang kau bilang Kau tuduhkan uang KC itu Loh Sekarang kamu tidak bisa bertanggung jawabkan uang KC Yang konon kabarnya Yang saya dengar benar atau tidak Ber-MM masuk di rekeningmu Bermilyard masuk di rekeningmu Untuk kau tidak bisa mempertanggung jawabkan Lalu kau mulai cari kambing hitam Lalu mulai melindungi diri Di Amerika Dengan mengacaukan agama-agama Waduh Saya gak tahu ya Saya bilang Saya gak tahu persis Apakah memang bermilyard Seperti yang diduga oleh Paul Zhang Dari channel mereka Mereka bicara Itu bermilyard Dan seterusnya Saya gak ngerti Tapi setelah begini Saya pikir-pikir Waduh Ini berangkali upaya Atau strategi Atau taktik Untuk apa Untuk menghindar Ini strategi bulus Untuk menghindar Mencari kambing hitam Dan kebetulan kambing hitamnya Anda salah kambing bro Iya Saya bukan kambing Saya domba Gitu loh Iya Jadi saudara-saudara yang kekasih Kira-kira seperti itulah Saya gak ada hubungan sama sekali Tiba-tiba saya dibilang Setali tiga uang Dengan anaknya Bahkan saya dibilangin Pendeta busuk Saya dibilang Dia jahat Dan dia bersumpah Dia akan hancurkan saya Nama baik saya Dia akan rusak Dan bernafsu sekali Dia untuk Betul-betul melihat Saya hancur Saudara-saudara Nah sahabat Itulah statement Dari pendeta Joshua Tewo Yang ketika itu Pernah dikata-katai Oleh Saifuddin Ibrahim Hai pendeta busuk Nah kan Seperti itu Itu artinya apa Masalah sepilih Masalah uang 200 juta Uang hasil Donasi Untuk MKC Yang ternyata juga Dilahap oleh Saifuddin Ibrahim sendiri Jadi disini kita bisa Ketahui bersama Motif apa Saifuddin Ibrahim Pertama adalah Dia malas Di dalam Islam Dia merasa keberatan Menjalankan syariat Islam Sehingga Apa yang dia alami Itu Ditujukan Untuk muslim-muslim Seperti yang tadi Dikatakan ya Katanya Muslim tidak akan bisa Melaksanakan Syariat Islam Oh jangan begitu Din Itu kan kamu dulu Gitu loh Dan ternyata Motivasi Anda Saifuddin Ibrahim Murtad Dan sekarang Memeluk Kristen Itu apa yang dicari Adalah uang Orientasinya adalah uang Seperti itu Sehingga Di intern kekristianan Sendiri Bersama Pendeta Joshua Tewo Anda saling Gontok-gontokan Saling menyerang Ketika itu ya Hanya karena Donasi 200 juta Yang Anda Kumpulkan Yang sedianya Untuk MKC Tetapi Anda Lahap sendiri Itu 200 juta Belum seberapa Bahkan Kata Paul Zhang Itu Angkanya Mencapai Bermilyar-milyar Nah itulah Saudara-saudara sekalian Ternyata Kita ketahui Bersama ya Motivasi Dari Saibuddin Ibrahim Tersebut Murtad Oke sahabat Mudah-mudahan Bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh